Orang anak di bawah umur di kota Gorontalo diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Penganiayaan terungkap setelah video memperlihatkan bocah yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dipenuhi luka memar di sekujur tubuhnya. Inilah kondisi tubuh anak yang diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Peristiwa penganiayaan terhadap bocah laki-laki yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak itu diketahui terjadi di Kecamatan Dumboraya Gorontalo pada Kamis 7 Desember lalu. Saat ini kepolisian Gorontalo telah menahan ibu tiri dan ayah kandung korban untuk dimintai keterangan. Keporesta Gorontalo Kota, Kombespol AD Permana mengatakan tersangka yang merupakan ibu tiri korban bernusial SB memarahi korban hingga memukili korban dengan menggunakan sapu lantai. Korban dianiaya karena kedapatan mengambil makanan milik saudaranya yang belum makan. Kasus penganiayaan ini pertama kali dilaporkan oleh orang tua murid dan guru tempat korban bersekolah yang melihat bekas luka pukulan di tubuh korban. Setelah melalui pemeriksaan, ibu tiri korban kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap susang anak. Menurut keterangan dari para tetanggan juga, memang pelaku ini sering mabuk-mabukan juga bersama suaminya. Ketika mabuk inilah dia pelabiasannya kepada anak-anaknya juga. Bukan hanya sama suaminya, korban ini kepada anaknya kandungnya juga.